Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi mengembangkan bisnis Pet Shop kita. Nah sebelum dimulai, sekali lagi Bang AJ mau berterima kasih buat kalian semua yang sudah mampir di channel ini. Yang sudah nge-like videonya, jangan lupa di-like teman-teman. Dan juga yang udah nge-comment. Tapi mohon maaf kalau Bang AJ belum melakukan beberapa request dari teman-teman semua. Kok bisa Bang? Jadi sebenarnya konten ini Bang AJ bikin sebelum episode pertama dirilis. Karena gue pengennya seminggu sekali gue ada hari libur, bisa nemenin anak gitu ya. Jadi mohon maaf ya, tapi gak usah khawatir karena Bang AJ udah merenung tadi ya. Menjadi sudut pandang seorang viewers. Gue berpikir kalau gue jadi viewer, gue kasih masukan apa. Kalau gue jadi viewer, gue request apa. Jadi, gue juga sempetin buat main, ngumpulin modal. Di sini Bang AJ ada berita baik dan berita buruk. Apa itu Bang? Gue bilang berita buruk dulu ya. Kalau kalian ingat kemarin kita sempat mengambil pinjaman di Bang. Nah, pinjaman yang Bang AJ ambil itu 3 bulan ya untuk cicilannya. Nah, ketika Bang AJ pengen melunasi karena kita punya uang 11 ribu, ternyata gak bisa. Jadi di game ini, kalau kita ada pinjaman, kita harus lunasi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selama kita belum lunasi, kita gak bisa ngambil pinjaman lagi guys. Artinya, Bang AJ gak bisa nge-abuse atau memanfaatkan fitur ini lagi. Untung aja kemarin kita sempat ngambil 10 ribu dolar yang relatif besar lah ya. Dan di sini, Bang AJ udah ngumpulin 10 ribu dolar dan merapikan patch shop kita. Nah, Bang AJ bakal nunjukin patch shop kita sekarang ya. Setelah gue coba-coba, ternyata temen-temen, kita itu gak perlu naruh tempat aquarium di tempat bagian depan display. Kita bisa taruh stoknya di belakang, gini. Jadi Bang AJ sengaja letakin seperti ini ya, agak dempet. Gak realistis sih, tapi gak makan space. Bang AJ namanya satu meja untuk kandang burung juga. Dan di sini adalah tempat penyimpanan makanan hewan dan aksesorisnya. Nah, di sini Bang AJ bikin ada dua lemari ya guys ya. Dua lemari. Karena gue yakin, nanti di komen pasti ada yang bilang, Bang, itu gak harus di depan. Jadi gue pikir, gue coba taruh di belakang deh. Ternyata bisa temen-temen. Nanti pembelinya tetap bisa beli aquarium, kandang burung, dan aksesoris hewan yang kita jual. Berikutnya, untuk aquarium sendiri, Bang AJ gak ubah secara signifikan ya. Nanti Bang AJ bakal coba utak-atik supaya desain aquarium kita, eh aquarium kita, toko kita gak terlalu mainstream ya. Nah, ini kandang burung yang semula ada di sini. Bang AJ pindahin ke sini ya. Karena rencananya gue taruh hamster di sini. Kita bakal buka toko dulu. Nah, planning Bang AJ di episode kali ini adalah gue mau mendekorasi aquarium kita, temen-temen. Tapi, setelah gue cek, di sini, di bagian shop. Kita itu nanti bakal bisa beli aquarium yang lebih besar. Nah, ini ada aquarium yang lebih besar terbuka di level 7. Sekarang, toko kita ada di level 4, temen-temen. Nah, Bang AJ belum menunjukkan kalian semua ya. Ada beberapa jenis hewan yang bisa kita beli, temen-temen. Yang baru. Untuk ikan, ada... Ini dia. Pindani. Ya, di sini ada informasi tentang pindani. Ini adalah ikan dari Afrika. Jadi, kita bisa ngecek, temen-temen. Ini ada informasinya. Red Zembra ini juga dari Afrika, temen-temen ya. Ini, Sempoa ini juga dari Afrika. Hei, Sempoa kok. Lo Sempoa sih? Gue ngomong apa sih? Lohan. Aduh, dari Afrika, temen-temen ya. Aceh ini juga dari Afrika. Ini rata-rata ikan Afrika, temen-temen ya. Dan ini adalah ikan air tawar. Sekarang ngeliatnya gimana ikan air tawar. Di sini tulisannya, guys, ya. Fresh water fish, ya. Gitu. Dan di sini Bang AJ bakal ngecek, mereka beli apa. Nah, kalian bisa lihat ya, dia beli empat ini. Satu dan dua ini. Kita harus ngecek stoknya selalu. Di sini dia nggak beli aquarium, jadi nilainya nggak besar ya. Yang kedua, dia beli aquarium. Beli ikannya cuma satu. Empat ratus dolar lumayan, ya. Kita sekarang udah punya dua belas ribu dolar. Dengan uang sebanyak ini, kita bisa manfaatkan untuk menambah rak lagi. Nah, dan sananya, Bang AJ mau bikin desainnya agak beda. Cuman, karena gue nggak tahu nanti ketika kita menambah ukuran bangunan toko kita lebih besar itu bakal seperti apa. Jadi gue bikin sesimpel ini dulu. Karena pada akhirnya kita bakal bongkar-bongkar aquarium juga sih. Ya, oh BTW ini gue salah taruh spesies ya. Oh nggak, pas kok. Oke, jadi Bang AJ bakal beli rak dulu. Dua, seperti biasa. Kita ke shop. Kita ke bagian living space. Gue udah hafal, teman-teman, ya. Karena mainnya cukup lama. Gue bakal beli V-styling stand. Gue bakal beli dua unit di sini. Kemudian, jangan lupa kita membeli alat-alatnya juga. Gue sebenarnya udah ada. Cuman, gue jaga-jaga aja ya. Gue tetap beli. Untuk stok juga nggak apa-apa, teman-teman, ya. Aeratornya. Jangan lupa juga beli makanannya. Karena uang kita banyak, nggak usah khawatir. Dan jangan lupa kita bisa beli aksesoris aquarium, teman-teman. Nah, ini dia. Karena gue yakin, viewer pasti penasaran dengan aksesoris ini. Kita bakal beli masing-masing lima dulu, teman-teman. Jadi ada lima aquarium yang bakal kita dekorasi ya. Enam deh, sekalian. Biar satu rak penuh ya. Dan kita lihat dampaknya bakal pengaruh ke penjualan atau nggak. Oke. Semoga ngaruh sih. Nah, 3.000 dolar lumayan. Karena gue yakin gue sebagai viewer bakal nge-request. Bang, aquariumnya bagusin dong. Gitu ya. Nah, buruk sendiri aman, teman-teman ya. Di sini Bang Aji naruh pejantan di bagian atas sepertinya di bagian bawah. Dan gue juga ada nyotok binatang, guys. Kalau kalian lihat di bagian inventory, ini Bang Aji bisa atur ke animal ya. Gue membeli semua jenis ikan. Gue beli lebih. Gue kantongin. Supaya nanti ketika habis, kita nggak usah buru-buru beli. Gitu ya. Sedia payung sebelum hujan. Gitu. Nah. Jadi, gue berusaha untuk memahami game ini lebih detail. Walaupun gue udah bikin konten yang pertama dan gue bikin konten keesokan harinya sebelum yang pertama rilis ya. publish maksudnya. Supaya apa? Supaya ada progress dan gue bisa jelasin ke teman-teman juga ya apa yang kita lakukan dan target kita apa berikutnya. Di sini gue bakal nge-recruit karyawan nanti. Tapi kayaknya uang gue belum cukup banyak ya. Gue belum cukup yakin. Di sini kita juga bisa mulai mendekorasi ininya teman-teman. Nah. Kita bisa mendekorasi ininya, guys ya. Caranya gimana ya? Oke. Gue kayaknya harus keluarin dulu. Inventory. Kita ke bagian aksesoris bentar ya. Please. Oh. Bisa taruh 3 unit. Oke. Menarik. Menarik. Jadi kita butuh banyak ya. Nah. Tapi ini hanya untuk kepentingan dekorasi teman-teman ya. Secara oh. Dia maksimal taruh 3 dekorasi yang berbeda. Oke. Jembatannya taruh situ. Jadi setiap oh gini. Menarik-menarik guys. Cuman butuh 3 doang dekorasi yang berbeda setiap akwarium. Jadi kita bisa mendekorasi akwarium itu berbeda-beda bentuknya. Bagus juga sih. Kita bisa taruh di sini. Misalnya jembatan. Tetap harus taruh pot sih menurut gue ya. Nah. Menarik ya. Sangat-sangat menarik. Karena dia harusnya lihat dari sini. Jadi harusnya kayak gini bentuknya guys. Toko kita agak kotor. Kalau gue perhatikan bila toko kita kotor pelanggannya cenderung berkurang teman-teman. Jadi gue bisa bersihin toko dulu. Dan kalau karakter kita lapar dan haus pergerakannya cenderung lebih lambat. Jadi nanti sebelum kita pulang kita bakal beli makan dan minuman dulu. Baru keesokan harinya kita pertimbangkan mau rekrut karyawan apa enggak. Karena uang kita ada 9.000 dolar yang sebenarnya enggak boleh kita gunakan semuanya. Karena gue juga harus nyetok aquarium guys. Aquarium sangat mahal harganya ya. Nah ini kita bisa letakkan di sini. Nah seperti ini. Aquarium stoknya lumayan banyak ya. Tapi kita harus tetap perhatikan ya. Jumlahnya sampai habis. Nah. Burung laku segala macam laku kita jual. Nah kita kembali ke angka 10.000 dolar lagi. Di sini gue bakal coba mendekorasi ini kita ya. Sembari menunggu pelanggan baru datang. Nah kita bisa taruh full begini doang ya. Biasanya kalau yang masih cupu ya gitu. Kalau yang udah jago ya ada pasang beginian gitu kan. Gue sih demen ya. Ngeliat dekorasi seperti ini. Cuman ya agak ribet. Kenapa? Karena mau nangkap ikannya jadi susah. Karena kita mau breeding ya. Atau kita mau bersihin aquarium. Mesti minda-mindain gitu kan. Nah mereka malah sebutnya disitu. Oke kita letakkan dulu ya. Gue letaknya random aja temen-temen. Supaya ya lebih bervariasi aja gitu. Lumayan ya. Lumayan bagus dibanding sebelumnya. Oke sekarang udah jam 9 malam. Gue bakal tutup toko aja. Tutup toko. Sekarang ketika tutup toko yang perlu kita lakukan adalah nyetok barang di belakang guys. Jadi di belakang itu ada barang yang perlu kita perhatikan ya. Nice-nice. Ini dia. Nah enaknya punya dua lemar ini adalah yang di kiri selalu penuh guys. Ini adalah stock emergency. Yang kanan ini bakal habis dulu ketika pelanggan datang. Bang Aji juga ada stock lebih disini. Supaya gue gak perlu order-order terus. Nah nanti kalian bakal lihat gimana Bang Aji main. Gimana gue bakal sering-sering order ya. Karena sekali order cuma bisa 100 piece item. Ya jadi kita perlu order sering supaya bisa nutupin kebutuhan kita. Jadi mau dimaklumin ya nanti ya. Kalau kalian lihat waduh bang order-order mulu lu. Harap bersabar. Dan BTW ada satu hal lagi yang Bang Aji pengen tunjukin kalian semua. Jadi di aquarium ini juga ada tingkat kebersihannya guys. Kita harus bersihin aquariumnya. Gimana caranya Bang? Caranya adalah menggunakan ini teman-teman. Nah ini ada spons. Ini untuk membersihkan aquarium. Contohnya nih aquarium sini kayak kotor ya. Ini 66% kita bakal pencet seperti ini. Nah kita pindahin. Jadi 100% guys. Gitu ya. Mungkin agak kecil ya di HP teman-teman ngeliatnya. Kalau kalian lihat yang warna hijau-hijau itu ya yang bawah jadi 100% gitu ya. Gitu. Nah nanti kita bakal nyuruh karyawan kita aja kali ya bersihin ya. Gue bakal nyawa jasa karyawan sih besok. Nah sekarang apa yang bakal kita lakukan kita belanja dulu. Jangan lupa matiin listrik. Belanja makanan guys. Kita lihat dekat aja ya. Gelapnya ya ampun. Woy. Gelap kali. Gak liat apa weh. Woy. Woy. Oh. Gue dibengkapin tuh kocak. Ini dia market. Gue agak sedikit hafal ya. Di sini kita bisa beli makanan dan minuman dengan harga yang berbeda-beda. Yang penting tingkat kelaparan dan kawasan kita jadi hijau semua aja. Oke. Kita beli temen-temennya di sini ya. Kita beli yang harganya paling mahal aja. Baguette ya. Baguette ini roti panjang. Jadi ada Paris Baguette. Itu memang terkenal ya. Di Perancis. Kemudian kita bisa beli minum yang kecil aja ukurannya. Kita coba makan ya. Penuh? Gak. Minum? Hampir penuh. Nice. Nice. Oh ternyata minuman juga meningkatkan kekenyangan ya. Sedikit. Rumah kita di pojokan sana. Dan di sini juga gue yakin bakal ada yang request fitur di sini kayak kecoa ya. Jadi gue sempat ke sana ngeliat ini kayak judi gitu loh. Kita cobain ya. Supaya temen-temen gak penasaran ya. Karena gue coba gimana caranya supaya viewer gak bosen. Karena setiap episode tuh harus ada progress. Dan di sini kenapa Bang Aje belum membeli hamster. Sebenernya kita udah bisa beli hamster ya. Karena gue pengalaman di episode sebelumnya ketika kita punya burung itu langsung kesulitan gamenya itu meningkat signifikan ya. Terlalu banyak barang yang harus kita stock. Sekarang udah under control. Ya jadi Bang Aje bakal nambah spesies ikan baru aja. Ada dua spesies ikan ya. Catfish dan juga yang tadi gue tunjukin. Jadi kita bakal beli setelah ini. Oke. Kita balik dulu ke toko kita yang ada di sana. Suku berkat ya. Kita beli dulu deh. Bang Aje bakal beli aquarium untuk masukin ikan ya temen-temen ya. Supaya cepet. Kita ke shop. Kita ke bagian living space. Aquarium kita beli 4 unit. Oh jangan yang ini. Ini buat jualan. Tapi gak apa lah. Beli juga deh. 4 unit ya. Kemudian jangan lupa kita beli gue ada gak sih? Gue udah beli belum sih? Gak apa-apa deh. Beli lagi gak apa-apa. Aquarium 4. Kemudian beli ikannya. Nah ikan baru ini kita beli ya. Pejantan 30. Betina 30. Nah. Kita bisa beli hal lain lagi ya. Kita masih ada space 32. Kita manfaatin aja semua spacenya guys. Karena gue pengalaman sering space abis. Gak apa-apa uangnya kurang dikit ya. Beli makanan ikan juga. Nah 4.000 dolar. Uang kita sisa 5.000 dolar. Ini alasannya kenapa Bang Aji belum merekrut karyawan. Karena ketika gue ngestock barang itu langsung habis duitnya. Langsung instant habis. Seperti yang kalian lihat saat ini. gue lihat ada hal kosor disana. Bisa langsung kita letakkan disini kayaknya. Nah. Oke. Nice. Baiklah. Kita nunggu pelanggan baru. Kita bisa ninggalin toko kita kalau kita punya karyawan ya. Gue pertimbangin dulu ya. Kita perlu nyewa karyawan apa enggak. Disini kita bisa lihat karyawan ada 2 tier ya. Tier B dan tier A. Nah. Kalau kita mau yang selerinya murah kita sewa yang tier B jasanya. Cuma tier B ini kelemahannya dia cleaning time-nya lama water spending dia boros. Kalau jangka panjang mending kita sewa jasa yang tier A teman-teman. Nah. Sekarang gue enggak tahu ini duit yang kita keluarkan ini untuk jangka waktu berapa lama. Dan BTW ini ada yang perfect teman-teman. dia enggak takut dengan hewan apapun dan dia kerjanya bagus banget ini. Bisa jadi kasir. Animal care speednya lumayan. Cuma dia agak belibian kalau ngasih makan ya. Sebenernya gue bisa nyewa jasa ini sih. Si yang atas ini. 3.700 dolar salarinya. Tapi tunggu bentar ya. Kita lihat dulu deh. Keuangan kita seperti apa. Barang sudah sampai. Nah. Gue beli aquarium ya. Kita taruh lagi di sini. Truck teman-teman. Yang sudah Bang Aji beli. Nah. Gue baru ini ya. Kita bisa taruh seperti ini di pojokan sini. 2 unit. Gue ada ide sih. Oke. Jadi tengahnya ada celah. Kalian ya guys ya. Tengahnya ada celah. Oke. Bagus sih ini. Ini ide brilliant sih menurut gue. Lumayan brilliant sih. Jadi orang masuk ke sini bisa belok kiri bisa belok kanan. Oke. Ada 2 pelanggan baru. Nah. Bang Aji juga baru menyadari kalau semakin tinggi level kita kayaknya pelanggannya ini bukan tambah banyak. Tapi yang dia beli makin banyak guys. Gitu. Kita letakin dulu ya aquarium yang kita beli. Bang Aji udah dapet tempo permainannya sih. Jadi lebih gampang guys. Kenapa gue beli 4? Karena kiri buat pejantan kanan buat petina. Kita beli 4 lagi untuk ikan yang berbeda. Ya. Kita ambil dulu air disini. Padahal aja kirain ya kalau kita mau bersihin aquarium kita harus kuras airnya. Ternyata gak perlu guys. Hanya perlu digosok-gosok doang. Di dunia nyata kita harus kuras ya. Karena enggak nanti kandungan amonianya makin tinggi. Karena kotorannya itu memang terlihat padat. Tapi ketika keluar ya kayak kita misalnya kita buang air BAB gitu ya. Kita buang padatannya. Tapi kan sairannya tetap kotor ya. Kalian bisa bayangin lah itu. Kan jijik juga gitu loh. Misalnya kalian maaf ya. Pernah gak sih kalian kentut terus ada keluar dikit waktu di hari. Nah kalian tetap jijik ya. Pasti tetap ganti celana dalam kan. Ya sama seperti ikan. Kalian jangan cuman dibuang doang kotorannya. Tapi juga diganti. dikuras airnya. Itu analogi yang menjijikan. Tapi itu kenyataan guys. Oke kita letakin aeratornya disini. Jadi ngaka gue. Oke stok barang kita juga lumayan banyak disini ya. Jadi gak usah khawatir kehabisan stok. Pelanggan kita sepi banget hari ini. Biasanya rame. Oke. Nah kemudian kita bakal letakin ikan yang baru kita beli. Nanti gue bakal nyetok ikannya juga guys. Ini dia. Pindani. Ini kan yang sangat mahal ya. dibanding yang lain. Tadi gue liat harganya. Nah kita bakal stok nih. Kita belum kasih makan nanti baru kasih makan aja. Jadi spesies baru yang kita bisa beli itu harganya lebih mahal teman-teman. Kalau kalian perhatikan ya. Ini 24 dolar. Yang sebelumnya cuma 12. Jadi dengan kita jual ini keuntungan kita bakal lebih besar. Masalahnya kita gak bisa atur harga ikan. Setelah bang aja amatin kayaknya harga ikan itu tergantung maturity ikannya. Apa maksudnya bang? Gue dulu dulu ya. Jadi kita bisa ngeliat kematangan ikannya. Kita ke bagian inventory. Nah disini kita bisa lihat ya. Ini ada persen. Persennya adalah umurnya. Ini masih baby. Jadi rata-rata kita jual ikan itu masih baby teman-teman. Ya. Belum ada yang dewasa. Nanti kalau ini demak kayaknya dia bakal half start ya. Half start itu bisa buat breeding. nanti kita bisa breeding harusnya. Untuk saat ini kita belum bisa bikin aquarium buat breeding. Jadi harap sabar. Oke. Nah. Berikutnya gue bakal pesen stock buat ikan yang satu ini juga. Kita ke shop. Jadi inilah yang bang aja maksud ya. Kita tetap harus cetok ya. Ini cetok 20 ekor. Pejantan 20 ekor. Yep. Kemudian gue bakal beli aquarium lagi teman-teman ya. 4 unit untuk ikan yang berbeda. Ikan apa itu? Ikan ini guys ya. Catfish. Kita bisa beli karena ininya belum cukup ya. Masih 44. Gue bakal beli yang lain aja. Kita beli filter. Kemudian beli aquarium lagi. Beli kandang burung. Habisin duit. 4.700 dollar. Oke. Oke. uang kita uang kita sisa 2.900 dollar. Cepet ya. Uangnya habis. Itu maksudnya kenapa masih ini ya. Kerja sendiri. Belum mengerjain orang. Memperkerjakan orang maksudnya. Nah. Kita atur ya. Nah. Sebenarnya dengan cara seperti ini kita bisa atur stok dengan mudah. Selama kita udah punya stok cadangan ya. Sebenarnya kita gak perlu perhatiin ini terus. Gitu ya. jadi nanti ketika gue tutup toko gue bakal ngeliat stok barang apa disini yang habis baru kita pesan. Cuman kalau gue melakukan itu gue harus ada uang yang tersedia di inventory. Jadi kita gak boleh habisin semua. Ya. Disini gue bakal dekorasi lagi temen-temen sambil menunggu pelanggan baru dan nanti baru kita masang alat yang berbeda supaya terlihat lebih menarik ya. Kelemahan dari dekorasi ini adalah setelah abang aja cek dia gak bakal nambah yang terjual dan gak nambah harga. Jadi sebenarnya gak gitu penting. Cuma secara estetika penting juga ya bagi orang ya. Kalau kalian jual aquascape mungkin penting temen-temen untuk menunjukkan hal semacam ini ya. Kalau gue pribadi sih jualan mending polos-polos aja. Tapi kayaknya stress ya. Stress. Dan ini masih ikan ikan air tawar temen-temen ya. Ikan air laut lebih GG lagi. Repot banget ikan air laut itu. Jadi biasanya orang gak disarankin ya untuk melihara ikan air laut untuk pemula. Boleh. Cuma paling dikasih spesies yang gak gampang stress gak gampang mati dan sejenisnya lah. Ini gue kecampur atau gimana ya. Oh enggak. Dia memang spesiesnya beda-beda warna gitu ya. Oke. Ini semua stok masih aman. Cara ngeliat stoknya gimana. Bagiannya udah ngerapiin ya di bagian inventory kita. Gue udah ngeliat ini Acey yang bawa sono. Gue udah hafal-hapal dikit temen-temen ya. Karena warnanya juga jelas. Cuma ini ada yang warnanya sama ini. Cara ngeliat informasi di dalam ini ada namanya guys ya. Ini Red Zebra. Ini kosong nih. Ini tembus ke sono jadi kesannya kayak ada ikan. Sebenernya gak ada ikan nih. Jadi Bang Aji bakal ambil Red Zebra yang betina disini. Ini ya. Red Zebra yang betina please. Kita masukin aja langsung. Penuh. Ya. Nah ketika kita isi itu dia bakal pindah ke belakang ini guys. Ya secara teknis juga kita harus masukin Red Zebra yang pejantan. Sehingga ini selalu terjaga nih Red Zebra dan Red Zebra. Vealtail dan Vealtail. Ya itu teknisnya. Jadi Bang Aji pelajarin sampe teknis-teknisnya tuh. Supaya gameplaynya lebih smooth. Karena kalau gue bingung apalagi nonton ya. Kita balik lagi mendekorasi sambil nunggu orang di kasir. Dikit lagi ya. Udah mau habis alat dekorasi kita tapi gak usah khawatir. Nanti kita tinggal beli lagi kalau mau dekorasi. Biarkan mereka melihat dulu ya produk-produk kita. Nah cakep ya. cuman setelah setelah di dekorasi lebih niat. Gitu lah. Keliatannya kayak oh cakep ya. Cakep teman-teman. Jadi cakep. Harus gue akuin. Nah tapi kalau kalian perhatikan penghasilan kita itu gak bertambah. Rata-rata 400 dolar. 400 dolar. Kenapa? Karena kita gak jual yang mahal. Nah Bang Aji lupa kita ternyata udah ngebuka satu spesies burung juga teman-teman. Gue baru ingat. Sebelumnya kita jual burung hanya yang apa namanya berdiger ini lah ya. Bergerdiger ini ya. Dan lifespan dia 7-15 tahun ternyata. Nah sekarang kita bisa jual lovebird yang harganya 2 kali lipat teman-teman. 2 kali lipat harga lovebird ya. Kita bisa stock lovebird disini. 15 unit. Order sebelum kita oke belum kita ambil yang kemarin. sebelumnya maksudnya. Kita ambil dulu ya. Kita punya 4.800 dolar. Kita bisa beli 3 kandang burung kemudian beli oke gue ada ide. Tadi kita belum beli ikannya ya. Kita udah beli aquarium. Ini dia catfish kita bisa beli teman-teman ya. Corey. Corey ini dari South America juga ya. Ikan dari Amerika Selatan. Kayaknya yang bikin game ini dari Amerika Selatan teman-teman ya. Jadi lebih relate ke kehidupan mereka. Kita beli betina 30. Jantan 30. Kemudian kita beli birdcage untuk kandang burung. 3. Gue mau jual parrot disini. Kemudian kita masih ada sisa ya. Bang aja bakal beli burung. Parrot 15. Bina 15 jantan. Ini uang kita bakal habis guys. 2.400 dolar. Wah mulai mulai minus-minus nih uangnya ya. Dapat 500 dolar lagi. Nice nice Nah kita masukin lagi ya. Dekorasi dekorasi aquariumnya. Cuman kerepotan kita mendekorasi aquarium ini adalah ketika nanti kita mau pindahin semuanya teman-teman ya. Kita harus membongkar semua dekorasinya. Dan semua isi-isi ikannya. Jadi ada positif ada negatif lah ya. Sama seperti dunia nyata lah. menambah effort kita. Oke. Nah pindah ini mulai laku guys. gue yakin ini minimal 700 dolar nih. Betul guys. Pindah ini adalah ikan yang mahal teman-teman ya. Dengan kita jual spesies yang lebih mahal tentunya uang yang didapatkan lebih besar. Tapi untuk segi margin gue gak tau ya keuntungannya. Itu lumayan sih ini. Nah kita letakkan lagi aquarium yang kita udah beli tadi. Nah nanti setelah ini ya setelah kita udah bisa nge-handle semua dengan baik spesies baru ini Bang Aji bakal mulai letakin hamster di sana. Oke. Tapi harus bersabar teman-teman ya. Semua butuh proses. Jangan terlalu apa ya menggebu-gebu. Kalau dunia bisnis harus seperti ini guys ya. Kita kuasain dulu yang pertama setelah kita kuasain baru kita pindah kemana-mana. Sama biasanya kalau kalian lihat breeder ya kalau gue perhatikan ya biasanya nyoba-nyoba dulu pertama suka gecko gecko itu oke ya yang warnanya bagus-bagus kemudian oh gecko enak nih gampang bisa dibiarin bisa bertelur baru naik lagi ke iguana biasanya kayak gitu yang susah itu apa chameleon katanya ya chameleon itu bunglon namun ya bunglon itu gampang stress tapi sekarang lagi rame ya menurut gue itu hewan yang gampang stress juga sih emang secara logika karena dia kalau keadaan beda aja kan warnanya berubah secara otomatis ya perubahan warna di tubuhnya gue gak tau sih bakal berdampak ke emosionalnya apa enggak ya tapi kalau dipegang-pegang warna kan stress sih ya biasanya warnanya cenderung hijau ya dia harus merubah warna ke situ mungkin bahan kimia di tubuhnya itu berubah semua kali ya dengan merespon dipegang-pegang orang berikutnya gue bakal meletakkan ikan baru kita temen-temen ini dia kori ini kok kok jantan kok gini ini bencong gak sih jantan itu kanan gitu temen-temen ya jantan kanan botina kiri requirement oh belum gue taruh aerator dulu taruh aerator dulu ya ini game yang sulit temen-temen gue harus mengakui ini game yang sulit dan butuh kesabaran jadi buat orang atau temen-temen yang mainin game ini atau bikin konten game ini harus diapresiasi sih karena harus memahaminya ribet temen-temen dan harus sabar banget mainnya setiap aquarium itu masing-masing beda spesies harus diapal harus diini itu nah disini yang laku burung-burung murah ya burung mahalnya belum gue masukin soalnya nih kita udah beli wadahnya udah nyampe belum tadi ya oh udah masukin dulu ya di atas kita taruh parrot kita letakin tempat makan dan minumnya dulu ya kita udah naik film sih kalau udah naik level kita bisa bikin kandang yang lebih gede guys dengan kandang lebih gede kita nyetoknya lebih gampang nyetoknya lebih gampang bisa gue campur-campur sebenarnya cuman idealnya tetap gini sih strateginya jantan sama jantan betina sama betina iya idealnya gitu sih gak ada yang lebih ideal dari ini sih karena gue bisa tau ya kalau kita campur jantan dan betina kita gak tau guys yang jantan abis betina abis berapa gue harus ngecek secara manual dengan cara seperti ini nah gue cek salah satu nih aduh jantan berapa nih betina berapa nih setengah mati guys kalau gak kita deketin kayak gini ada tulisannya male 15 female 0 ini female 15 male 0 nah ini belum gue kasih makan ya guys yang disini ya nanti kita bakal kasih makan burungnya belum gue masukin kita bakal masukin dulu gue juga mulai hafal ininya jadi kita harus hafal wah liat nih kalau kita beli budre gigar kita dapet variasi warna sangat mengganggu kalau beli lovebird warnanya satu doang ya satu pasang ya lovebird ini sangat sangat viral ya dulu dan harganya gak murah gue juga salut dengan orang yang mau miara burung ya kasian sebenarnya burung itu bayangin hidup cuma disangkar seperti itu ya tapi ya mau gimana ya manusia punya hobi yang seperti itu selama masih ada pasarnya pasti bakal ada yang jual sama seperti narkoba narkoba itu bakal berhenti ketika peminatnya udah gak ada jadi edukasi itu sangat penting nah kalian bisa liat nih sangkar burungnya udah habis dengan yang kita baru beli tadi akarim kita juga udah mulai menurun nah mantap ya oke baiklah sekarang kita udah punya kembali ke angka 5 ribu dolar stok terjaga semuanya sangat aman temen-temen ya kayaknya kita udah boleh ngambil resiko sih untuk melihara hamster tunggu sebentar kita cek ya sekarang kita ada di level 4 udah mau naik level 5 level 5 bakal ada hewan baru gak level 5 gak ada ikan baru ya ini level 6 level 6 banyak ikan baru guys oh ada ada black moor ya ada ikan mas ikan koki yang warna hitam piranha level 11 ada blue tank oke jadi ada 2 spesies ikan baru yang bakal nongol jadi bang aja sebaiknya nambah akuarium lagi ya oke gue beli dulu akuarium 4 kita fokus ikan dulu ya guys ya ikan dulu ikan dulu tapi kalau gue terus fokus ikan kalian bosen nanti gak lah ya gak bosen lah viewer gue karena kalau gue terlalu 500 dolar guys oke kita jualan lovebird tadi ya terlalu ambisius ya seperti yang gue bilang di awal nanti jadi amburadul gameplaynya gue bakal beli satu rak lagi karena rak harganya mahal living space kita beli stand satu oke tunggu sebentar medium aqua stand kita liat aquarium level level 7 buka yang gede guys oh level 5 ada oke oke bentar bentar kita bisa beli aquarium yang besar temen temennya di level 5 oke oke mungkin bang aja bakal coba menggunakan aquarium besar ya jadi kalau aquarium besar itu bakal ngabisin space satu ini temennya aquarium besar bagus guys kenapa? karena gue gak perlu bersihin dua aquarium sekaligus jadi harusnya satu aquarium yang gede bisa ngisi jantan doang di kanan yang kiri betina doang oke jadi gue beli rak dulu gue gak usah beli aquarium dulu kita coba ya bang aja bakal beli rak disini raknya kita belum bisa beli rak yang besar jadi gue bakal beli rak yang kecil dulu satu kemudian kita bakal stock aquarium juga ya beli 5 deh yang ini yang untuk dijual kemudian gue bakal ngeliat barang di belakang ada yang kosong apa enggak ya kita cek disini ya siap penutupan kita bisa lihat ini ya filter mulai menurun oke tempat minum burung menurun drastis oke sekarang gue tau ya aerator dan yang burung-burungan makanan burung juga kita beli dulu ya biar gampang makanan ikan dikit makanan burung banyak aerator dikit kemudian tempat minum ikan banyak sekali nyetok 3000 dolar ya itu enggak apa-apa itu fast moving ya jadi enggak usah khawatir bakal cepat berkurang juga jumlahnya makanan burung sangat cepat habisnya jadi gue harus nyetok banyak guys oh apa itu ada burung mati guys oh my god ada burung mati guys ada burung mati di pojok di kanan tadi ada gambar burung mati gue enggak tahu kenapa burungnya mati gue cek ya female count dead animal 1 ini ada ada yang mati disini satu guys ada tulisan dead animal 1 enggak ada makanan enggak ada makanan enggak ada makanan garut lupa kasih makan guys aduh gue sibuk jualan enggak kasih makan si burung oke kita harus lihat ya ikan juga ada yang belum gue kasih makan tuh tutul garut tutul garut gak apa-apa pengalaman ada yang mati satu ya disini ya ntar gue bersih guys takutnya yang lain juga pada mati animal to feed ini juga ada yang mati satu oke gue pikirkan gimana caranya kayaknya ini ya untuk ambil yang mati guys there is dead animal udah ya kita dapet ya oke pakai ini ya dia enggak ada animasinya cuma dead animal-nya berkurang teman-teman oke berarti jangan lupa untuk melihat aquarium kita juga ada yang belum gue kasih makan tuh tadi yang baru gue liara dapet 600 dolar udah mulai meningkat guys ya sekali beli banyak banget ini oke lumayan uang kita balik ke angka 5.000 dolar bang aja bakal ngambil makanan ikan dulu nah ini masih banyak sih ini masih belum pernah gue kasih makan ya yang karna udah gue kasih makan kemarin oke kita kasih makan dulu nanti kita bakal perlahan ganti aquarium kita dari kecil ke besar supaya gue kasih makannya juga lebih irit kalau kita kayak gini kasih makannya itu kan 2 aquarium kalau aquariumnya gede kan kasih makannya cuma 1 aquarium gitu nah berikutnya gue bakal bersih-bersih aquarium dulu ya yang bagian sini udah kotor-kotor takutnya meninggal guys jadi resikonya dia enggak dibersihkan adalah meninggal ambil dulu ini sponsor ya bagian sini kotor banget 55% ini masih bersih ini udah kotor ya gue gak sabar untuk ini sih merekrut karyawan gue pengen tau karyawan kalau kasih makan gimana sabar deh ya gue gak bakal beli dekorasi dulu karena dekorasi cukup mahal ya dan gak nambah nilai jualnya juga kalau dakor yang kosong baru banget aja isi ya nah ini guppy yang laki udah abis oke udah malem ya gak ada pelanggan lagi kita tutup aja toko nya kita masukin guppy yang laki ini dia jangan lupa kita juga harus nyetok ikan nah ikan tuh relatif murah harganya jadi kita bisa nyetok banyak ini contohnya ini kan sisa 5 ya kita bakal beli betina 20 misalnya sama jewel ya jewel juga abis jewel red zebra abis kita bakal beli jewel dan red zebra masing-masing 20 ya jewel betina 20 waduh belum gue ambil oke kita beli ya jewel betina 20 jenna 20 red zebra juga 20 20 udah 80 ya masing-masing 100 jeleknya di game ini kita cuma bisa mesen 100 kali jalan guys nah murah ya ikan tuh murah 1000 dolar doang saatnya kita untuk istirahat disini ya nah besok harusnya kita udah naik level kita bisa beli hal baru tapi bang aja pengen cobain kecoa ini temen-temen ya karena gue yakin nanti pasti ada yang komen dan penasaran gak ada salah yang kita cobain siapa tau kita untung kalau untungnya gede kita bisa gunakan uangnya untuk invest lagi di hewan yang berbeda nanti semoga masih ada sih ini udah malam tapi gelapnya wah gak ada guys oh ada-ada gak ada guys oh ini-ini nah kita bisa taruhan duit temen-temen ya waduh 2000 dolar kita coba taruhannya kecil dulu ya 500 ya 500 dolar di kecoa nomor 400 dolar kecoa nomor 2 ya coba ya ayo astaga yang dua yang ini apa yang ini kalau yang ini menang gue guys menang kita ya wah dua yang atas rugi guys wah oke 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 coba lagi coba lagi kita coba lagi ya jangan banyak-banyak wah rugi gue coba kecoa pertama oh menang nih guys menang nih guys menang nih kita nih please aduh dua-dua gak apa-apa wah jijik banget loh dapet 185 dolar gue tadi masuknya berapa ya untungnya dikit doang perasaannya coba gue taruh 500 dolar guys terakhir ini ya ini agak beresiko sih gue gak ngerti cara ngitungnya gimana ya 121 oh kita taruh 121 dolar total betnya jadi segini orang lain juga taruhan oh gak banyak sih kalau kita taruhan 500 dolar kita menang dapet 2000 guys jadi ini wah bagus ini kemungkinan menang 25% keuntungannya 4 kali lipat juga gue coba taruh 250 ya kita taruh kecoa ke 3 aduh banyak yang taruhan di kecoa ke 3 guys kalah kayaknya oke kalah gak apa-apa ya gak apa-apa gak apa-apa coba sekali gue penasaran temennya penasaran kita coba taruh di kecoa 4 ya 500 dolar oke jadi ada 2 orang yang taruh duit di nomor 4 ada 2 orang yang taruh duit di nomor 1 guys jadi kalau nomor 1 menang kita hilang uangnya diambil sama orang yang taruhan nomor 1 gitu astaga naga rugi rugi bandar rugi sekali lagi terakhir-terakhir ada 2 orang yang taruhan di nomor 2 ada 2 orang taruhan di nomor 3 menang nih kita tapi dapetnya cuma 400 bagi 2 bagi 2 dapetnya 200 doang kita temennya logika gue harusnya benar nih dapetnya 323 wah gak bener nih rugi oddsnya jelek banget jelek banget oddsnya jangan guys ya jangan judi ya jadi arusnya gue dapet 50% dari kemenangan nih ya kalau kita main poker biasanya gitu guys jadi misalnya kita taruhin 10.000 4 orang ya 2 orang milih 1 gede 2 orang milih kecil jadi kalau misalnya dapetnya gede ya kita menang kita harusnya dapet 50% kan kalau tadi enggak guys kita enggak dapet 50% jadi kalau kita hitung-hitung waduh rugi kita rally lama main lama makin buntung duit gue habis banyak juga tadi lumayan tuh 500-600 juga temen-temen gak apa-apa lah ya pengalaman temen-temen kadang-kadang hidup itu kita butuh pengalaman pengalaman dulu baru kita tahu eee gimana cara gunain uangnya makanya orang kalau tiba-tiba kaya ya pasti gak bisa ngelola uang orang menang lotre ya misalnya ya sering kali itu di Amerika orang menang lotre dia gak bisa nge-handle uang sebanyak itu pada akhirnya gimana akhirnya kacau balau juga hidupnya guys cuman beberapa tahun doang miskin lagi ya sebenernya kalau dia punya uang sebanyak itu dia makan bunga aja udah nimat hidupnya cuman ya itulah manusia kaget temennya uang kaget iya uang jin dimakan setan uang setan dimakan jin katanya di Indonesia itu lotre gak legal ya legal mungkin banyak OKB OKD ya orang kaya dadakan tentunya gak sih kita beli Coca-Cola lagi snacknya kita beli yang ini aja ya naikin tiket kekenyangan tujuannya apa supaya karakter kita gak lambat jalannya kayak kodok oke disini ya toko kita oke baiklah kita ke toko kita lagi fokus dengan penjualan aja deh jangan berjudi dan lain-lain kayaknya ada tempat judi lain sih guys jadi disini juga ada yang namanya nightclub kita bisa kesana nantinya tapi itu saat ini gue tobat dulu ya kita tobat dulu supaya gue bisa ngerekrut karyawan nah kita bisa ngeliat buku penjualan kita di hari sebelumnya udah menaik level buku penjualan kita disini ya sales tanggal 7 hari ini tanggal 6 kita dapet 9.600 dolar ada peningkatan yang cukup signifikan ya sekitar 30% ini pindah nih sempat gak kejual ya kita bisa lihat merah disini kemudian employee kita belum punya customization kita belum bisa upgrade uang kita masih terbatas banget bill juga belum keluar ya kayaknya di akhir bulan oh iya jangan lupa ya di akhir bulan gue harus nyediain 3.500 dolar karena bakal ada tagihan yang dateng kalau gak bayar gue gak tau apa yang bakal terjadi oke aman sejauh ini kita tunggu naik level 5 Bang Aji bakal membeli ini ya oh oh ini kosong ini ada dua yang kosong ya gue bakal isi temen ya Bang Aji punya stok burungnya nah burung ini ya pejantan kalau gak salah di atas ya oke pejantan di atas masukin aja semua betina di bawah kemudian jangan lupa kasih makan karena yang disitu belum gue kasih makan oke kenapa gak ada pelanggan ya waduh PR ini guys kalau gak ada pelanggan gini nah kita bisa cek ya stok ini semua sangat terjaga makanan segala macemnya baiklah oke sekarang saatnya kita untuk nunggu level berikutnya setelah naik level Bang Aji bakal naruh satu lagi disini setelah itu baru kita taruh hamster temen temen semoga di episode kali ini kita bisa punya hamster ya oke jual dapet uang 1 dollar oke bisa sih bisa sih bisa temen temen bisa bisa tinggal beli aquarium sama ini doang sih 2 dollar doang gak ada yang ini hewan gue letakin dulu ya gue kayaknya tadi udah beli deh eee sendnya nah kita bisa atur ya ini idealnya sih hadapnya gini guys cuman kayaknya di game ini semuanya satu hadap disini lebih bagus anehnya kita ngikut game-nya aja lah kita ngikut game-nya aja ya sekitar kok pengennya ini sama itu lurus guys cukup lurus sih nah kok cuman beli satu gua maksudnya beli satu lagi beli satu lagi sama beli ini gue taruh space ya sengaja ya biar bisa lewat orang karena tuku kita belum gede gak apa-apa lah gini dulu kurang satu rak kurang 2,3,4 aquarium gede oke aduh buset gak ada yang beli aquarium ini gak beli aquarium dia ngembel lah bang ij uang kita mostly dapet dari aquarium akuarium kita stoknya tetap terjaga ya gue kirain bakal laku banyak nanti kita bisa jual akuarium yang gede juga temen harusnya dan itu bakal ngasihin duit yang lebih besar mungkin kebersihan toko gue agak kurang ya jadi gue bersihin dulu deh gue belum bisa beli dekorasi ikan yang banyak guys ya kalian bisa liat lah kondisi keuangan kita masih mepet-mepet banget ini 3000 dollar nih di kantong gue nyicil beli deh gue udah belum ambil dulu ya di belakang terikannya oke gue udah beli ikannya oke lumayan kita punya 5000 dollar lagi gue beli ya temen-temen ya beli wadahnya lagi kita ke bagian stand satu lagi nih jualan ikan aquarium gue belum beli ya gue mau beli yang gede aja guys ini level 5 nih level 5 nih aksesoris gak ada yang perlu gue stok kita gak perlu stok lagi ya karena uang gue habis buatnya stok kemudian gue bakal ngecek info dulu oke 2% lagi guys 2% lagi please naikin level gue gue mau beli ikan baru dan aquarium baru kita bakal beli 4 aquarium gede semoga cukup sih itu gak isinya bambang wih waduh melamun oh dia ngeliat yang sono guys hahaha naka bro oke stok ikan terjaga semua aman oke dia ngeliat ikan tapi belinya burung uh 700 dollar tapi guys dia beli lovebirdnya juga coy nah enak nih naik level guys let's go nah kita bisa taruh ikannya per spesies nanti ya gue bakal ngerapiin sementara kan masih random ya temen temen ya jadi ini kan ikan ada spesiesnya guys cuman aja bakal shopping dulu ya kita beli aquarium dulu disini nah ini ada aquarium gede guys big fish selling aquarium temen temen ya kita bisa jual eh jual bisa beli nih harganya mahal juga sih kita beli 2 deh ah belum keambil yang belakang nanti bang aja bakal pindahin ikan kita per kategori ya guys supaya gue gampang nyetok ikannya gue atur perurutan gimana maksudnya bang jadi kalau misalnya liat ini ikan kan ikan koki ya ikan koki itu disini ada ini dia ini ya dia ada 6 jenis guys jadi gue bisa bikin 2 rak ya dan semuanya gue isi aquarium gede gue bisa atur yang paling atas ini kedua ini ketiga jadi ketika habis yang atas gue tau gue tinggal beli yang ini gitu sama seperti yang lain nah ini spesiesnya banyak banget pusing gue liat kita bisa beli ini kita beli ini juga 30 aduh belum gue ambil barang di belakang tuh garut udah aquarium dulu deh ada aquarium gede beli 4 4 1 sabar ya 16 dolar nice ikan lohan kita letakin dulu deh daripada gue pusing ya ini market kita ke inventory ke bagian stand sabar ya guys ya oke kita beli aquarium dulu beli shop living space aquarium gede ya big fish selling big fish selling oh tunggu tuh untuk gue belum beli guys ini untuk big fish size temen temen bukan untuk small fish size oke teliti sebelum membeli guys disini kita belum bisa oh nanti kita bisa jual ini ya marine fish ya ini ikiran gede temen temen kayaknya oke berarti persimpulannya bang aja belum bisa beli aquarium gede temen temen tapi kita coba beli satu ya untuk sebagai pertimbangan aja kita coba beli satu aquarium gede oke kita coba beli satu untuk membandingkan aja ya kemudian gue bakal beli aquarium kecil juga disini masing-masing aduh mahal juga ya 1 2 3 1.000 dolar kemudian kita beli ikannya ya beli ikannya 30 ini ini mahal guys harganya guys 30 dolar guys kita bakal untung besar kalau kita jualin makin kesini keuntungan yang kita hasilkan makin besar namanya kemudian gue bisa beli ini doang ya ikan barunya oke ikan barunya itu doang guys ya ikan barunya itu doang oke nice 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 semua udah under control ya jadi gue menyesal beli rak ini buat apa gue beli rak ini ngabisin 1.600 dolar ya kesalahan teknis gue gak apa-apa lah gak apa-apa ya namanya masih belajar ya jangan lupa juga ya sangkar burungnya udah mau habis harusnya gue beli juga sekalian ini satu sangkar satu meja bisa mau 21 guys 5 tambah 7 12 kurang 9 kita bisa beli 10 unit oke coba ya naruh aquarium gede temen-temen untuk membandingkan soalnya gue belum bisa beli ikan gede kenapa gue udah bisa beli aquarium gede kan aneh nah kita taruh disini kalau bisa berarti gue ditipu kalau bisa ngisi ikan yang kecil berarti gue ditipu sama deskripsinya guys taruh aerator dulu aeratornya butuh berapa kita gak tau ya satu juga sama cuma letak ikannya semoga bisa kalau bisa ini bakal epic banget nih jantan eh kok satu doang semua doang bisa rupanya pecel lele ngapain gue beli aquarium kecil-kecil aduh guys banget jemlah kesalahan ya apakah kita bisa jual aquarium yang kita udah beli ini kan lebih enak ya gue gak usah capek-capek nyuci dan segala macem aduh temen-temen gue kirain itu dia untuk ikan gede aduh gue sempet beli aquarium kecil-kecil lagi bentar 4 biji lagi gue belinya yaudah gak apalah buat disini ya malah sininya sih ntar kita ganti semua guys ya kita coba lihat sell berapa duit oh gak rugi sih guys ruginya gak signifikan sih kita beli 250 kita jual selesapkan puluh ruginya 20% rugi 20% temen-temen ya tapi daripada gue stress nanti ke depannya mending gue tetap jual sih kita depot kita sell kita sell aja ya ee aquarium juga jual gue bakal pake aquarium gede-gede gini aja ya jadi mulai sekarang gue bakal atur temen-temen gue ada ide gue bakal atur per posisinya oke gue udah mulai ngatur posisinya per spesies temen-temen kita beli 3 aquarium gede lagi ya kita jual aja nih aquarium gucinnya kesalahan fatal ya harusnya kita coba dulu kita beli aquarium yang gede lagi 1,2,3 bye kemudian kita nambahin spesies apa ya itu aja sih yang gue butuhin gue beli 3 aquarium gue letakin disini nanti nanti yang warna merah ini yang murah gue taruh di bawah yang mahal gue taruh di atasnya di atasnya di bawah di atasnya jadi kita taruh pertirnya jadi harus ada planning sih kalau gak ada planning berantakan juga nih kita mainnya sejauh ini sih udah mantep ya guys ya udah mantep cuma penghasilnya kita masih seret banget nih masih belum nembus angka seribu aduh gue lupa main ini mulu ya udah mulai ya udah mulai kena mental ini bang aja belum nambah spesies temen-temen bukan nambah spesies ya nambah variasi hewan yang kita jual masih ikan ini gue fokusnya sama burung tapi udah hektik ini order have arrived baiklah kita tambahin lagi temen-temen nah akuritnya makin banyak dan makin gede ini yang gue harapkan jadi handlingnya yang lebih enak nih nah ini akan enak gitu loh oke kemudian kita bisa isi air ya jauh lebih bagus juga temen-temen ya gak bersekat-sekat gitu kalau yang kecil itu kayak bersekat-sekat gitu yang gede ini gak bersekat-sekat nah kita juga bisa beli untuk breeding temen-temen ya jadi nanti gue bakal cobain breeding juga untuk saat ini belum ada spesies ikan yang mahal jadi kita breeding juga gak guna ya spesies ikan murah jadi dapetnya ecer doang kayak dulu orang kalau breeding ikan Cupa kan nyarinya yang langka-langka gitu kan kita taruh di atas ya oh gue lupa taruh aeratornya dulu Garut taruh dulu aerator jangan lupa ngasih makan ikannya juga guys gue pindahin gue kasih makan nanti masih stuck di 400an dolar kita tarik ya caranya gini kita all carry kita masukin ke atas gitu udah pengalaman kita mantap kan udah santui kan Bang Eji mainnya kan belum cukup santui ini takutnya ntar pada di marahnya santui banget sih mainnya cepet dikit dong bingung deh gue kalau di marahnya lagi nah bisa kayak gitu maksud gue ada bayangan ya maksud Bang Eji ya nah kejual satu ekor temen-temen ya Black Moor dapetnya dapet 500 dolar lumayan ya atau ekor doang loh itu kalau dia belinya 10 kita kaya raya guys nah dengan ini Bang Eji udah bisa jual-jualin aquarium yang ukurannya kecil ya kita harus ada planning nih kedepannya nah kan gue kalau isi ulang gampang nih ini kan male ya kita tinggal liat nih male please masukin ya full ya kan yang female abis ya oh female abis female abis kita beli ya beli-beli-beli shop fish female female beli basket ya kemudian kita nyicil-nyicil yang lain deh apa ya burung gak ada gak ada yang perlu gue beli sih sebenarnya ini untuk breeding guys gak usah dulu lah ya oh beli kandang burung tadi abis udah ada kandang burung besar guys ada kandang burung besar bisa kita jual kita bakal stok yang besar juga ya oke gue stok kandang burung besar juga nih sekarang yang ini aeratornya bisa gue copot copot dulu aeratornya aquariumnya dijual fish selling must be empty oh harus gak ada air ya kalau kita muncul kita harus kosongin dulu oke nice nice nah jadi kita harus ngosongin pake ini ya gue belum pernah pake ini ya dryness ini ya kita drain aquariumnya gitu jadi keliatan ya progressnya aquarium kita yang semula kecil-kecil sekarang kita udah pake yang gede-gede tujuannya supaya proses maintenance-nya lebih gampang kasih makannya ngeliat stoknya gampang bersihin aquariumnya gampang itu alasannya kenapa kalau orang bikin kolam itu gede-gede agar gampang prosesnya cuman kalau lele itu cara ngitungnya per ukuran kolamnya kasih makannya oke gue bakal jual dulu guys ya aquariumnya disini sell harganya tetap sama ya walaupun bekas ya pelan-pelan kita merubah bisnis kita ini menjadi lebih baik sedap bagus banget nah ini bang aja belum taruh dekorasi gue gak tau ya bisa taruh dekorasi sebanyak apa kalau yang ukuran besar aquariumnya tapi gak dipake dekorasi pun bagus yang gede yang kecil itu kayak ada yang kurang gitu kalau gak pake dekorasi sekarang gue bersih-bersih dulu ya gimana teman-teman lumayan ya progres episode kali ini keliatan lah ya gue niat ya karena game kayak gini kalau gak diniatin ya progresnya aduh setengah tahun guys bosen kalian pasti jadi mohon di like teman-teman mohon di like guys kita belum bisa rekrut karyawan kenapa karena gue harus ngitung uang yang kita miliki dulu teman-teman gue kalau ngotot repot nanti sangkar burungnya kita masukin yang gede disini ya oke ini yang besar yang kecil disini oke nice nice semua sekarang aman uang kita selalu ada di angka segitu ya 500 dolar masih jam 6 sore nanti gue bakal pindah-pindahin sesuai dengan spesiesnya teman-teman ya untuk sementara ya kayak gini dulu lah kita lihat dulu ya toko kita sekarang level 5 cara supaya cepat untuk naik level adalah dengan menjual hewan yang lebih mahal nilainya nah sekarang saatnya kita untuk move on ya naik level ke tahap berikutnya kita bakal mulai jualan hamster oke ini yang kalian harapkan kan kita bakal beli stand untuk jual rumahnya dan jual hamsternya hamster ini gue gak tau berapa oh 4 ya dia ada tulis ya konten 4 kg gunanya membaca gini ya kita beli 4 aja ini untuk jualan rodent ini jual hamster total hamsternya kita beli 4 dulu total udah 3000 dolar guys mahal sekali jangan lupa kita beli ini nya 2, 3, 4, 5, 6 10 aja ya untuk jualan dan untuk kita pribadi oke kemudian kita beli makanannya juga makannya mahal mahal sekali 66 dolar terakhir kita beli rodent nya gue gak tau satu kandang muat berapa kita harus baca lagi ya satu kandang itu muat gak dikasih tau gue asumsikan 10 lah minimal ya ada 2 spesies disini ada yang chinese hamster dari cina ada yang gonzalez hamster oke kita bakal beli 10 jantan bitina ini 10 jantan ini 10 bitina ini 10 jantan ini oke uang yang kita butuhkan 6000 dolar temen-temen jadi gue harus simpen uang sebanyak 6000 dolar yang kita gunakan untuk invest ke hamster oke kita lihat stok disini terjaga cukup terjaga ya masih ada ya semuanya ya cukup terjaga nanti gue harus naikin ini ya hamster food ini ya gue harus naikin sampai 30 gue harus ada stok simpanan juga supaya ketika gak ada uang kita gak bakal kehilangan pelanggan tetap ada yang terjual mantap jiwa guys luar biasa luar biasa luar biasa saat ini gue bisa ngecek ya ini electric yellow ini ACI oke aduh harusnya gak gue buang ya oh gue buang aja sih gak apa-apa kita bisa lihat ini totalnya berapa ini 5 ya 1 baris ya 5 x 3 15 15 spesies jadi dia angkanya agak sedikit gak cocok sama ini kita ya lemari kita karena 1 lemari ini kan bisa 3 spesies ya 1 ini 3 3 x 5 kan 15 kalau ah tunggu dulu otak gue kok gak nyampe ya ya bener ya 3 x 5 15 ya ini 15 ya oh pas dong berarti gue butuh 5 rak 5 pasang rak yang small ini nah oh pas rupanya temen-temen maaf maaf otak gue agak disconnect from server sekarang udah 9 malam udah sepi dan selebang aja cek disini itu ada rak yang ukurannya gede juga temen-temen ukurannya gede stand nah kalian liatnya ukurannya ada yang medium dan ada yang big aqua stand mungkin medium nanti bisa muat lebih banyak atau lebih panjang jadi lebih rapi ya gak banyak space-space yang gak terpakai seperti ini gitu kita kerak dulu ya istirahat seru sih game nya cuman kita masih belum ke tahap hamster semoga bisa hamster setelah ini gue bakal tambah durasinya dikit ya tapi kalo gak bisa ya mungkin next episode baru kita mulai hamster temen-temen ya karena di episode kali ini gue masih menyetok-nyetok ya mohon maaf nih karena uangnya agak seret temen-temen kita bisa ngecek sih sehari kita dapet berapa awal-awal tuh 7.000 9.000 sekarang harusnya nambahnya lebih banyak lagi kita buka toko dulu oke nanti baru tutup pintunya lah jadi ini bakal jadi serial yang seru harusnya gue bakal main sampai kita punya semua spesies hewan di game ini gue lupa tutup lampu lupa tutup semuanya hebat sih kita oke kita cek ya kita cek dulu ke informasi info penjualan kemarin 8.000 dolar penurunan guys ada penurunan disini jumlah penjualan kita malah menurun ya 8.000 dolar yang semula itu tembus 9.600 100 dolar kita ada bill yep ternyata seminggu sekali bakal ada bill semakin banyak lah pengeluaran kita kita harus bayar bill ya oh tapi gak mahal guys ya listrik 360 dolar oke water 360 dolar oke loan gak ya belum ya bayarnya di ATM temen temen kita bakal bayar dulu total sekitar 500 dolar gue akal sedikit menyesali kita gak pinjem uang 1 juta dolar ya temen temen ya dibikin setahun gitu hehehe cuman kalo kita kayak gitu jadi kayak nge-cheat ya kalo disini kita pelan-pelan gitu billnya kita pay ya electricity kita bayar juga loan debt belum ya tagihan loan itu sebulan sekali jadi kita pinjemnya di hari kedua tanggal 2 di hari 32 harusnya ya bakal ada eee tagihan baru uang kita masih di angka 4.600 gak masalah gue hanya butuh 6.300 please 4 pelanggan aja masuk ke dalam belanja yang banyak semoga kita cukup untuk membuat ini atau kita bisa beli dulu ya kita beli dulu yang bisa dibeli deh supaya gue eee paralel ya yang terakhir gue beli berarti hamsternya hamsternya murah sebenernya kita kurangin dulu ya jadi berapa nih oh hamsternya mahal juga guys bisa nih kita gak beli tanpa beli tanpa hamster oke hamsternya terakhir guys kita beli eee semua wadahnya dulu nanti baru kita beli hamsternya nanti sebelum next episode dimulai bang aja bakal ganti semua akorem kita jadi akorem gede ya dan gue bakal atur per eee spesies nah dapet 700 dolar guys ya pindahan ini sangat mahal nice 700 dolar kita bisa nyicil-nyicil lah bentar lagi gue butuh 2000 dolar untuk beli 20 hamster hamster kita letakin disini untuk kandangnya kita taruh di belakang ya nanti gue bakal letakin tempat eee breeding disini temen-temen jadi gue bakal mepet-mepetin aja nih semua gak apa-apa ya unim alumini barang sudah sampai kita ambil semua yeh kita buka inventory kita kita ke bagian stand kita taruh dulu tempat jualan hamster kita biasanya hamster itu dekat dengan kasir sih emang oh ini mentok disini guys eee gue pengen bisa pasang tiga sih taruhnya dari pojokan sini kali ya paling aman sih disini dulu guys udah paling aman supaya gue bisa atur space-spacenya nanti oke kita taruh kandangnya ya taruh ini dulu deh di belakang ngepetin aja ini dah jadi gak makan space ya lah kelewatan jadi kelapa oke setelah sebenernya kedular doang gak apa-apa masih pemula dia soalnya kita bisa letakin yang bisa kita jual ya kandang kandang hamster hehehe jadi teringat ya dua-dua atau kecil abang gue mirah hamster kita bakal letakin eee kandangnya ya ini dia rodent cage bisa muat empat harusnya sesuai dengan ekotera untung gue gak beli berlebihan oke kemudian kita letakin aksesorisnya untuk makan dan minum cepat makan dan minumnya gak usah banyak-banyak ya karena kayaknya gak ngaruh satu aja selain ngurangin biaya juga males bersih-bersihnya hehehe gue gak tau sih ngaruh apa enggak mungkin kalian bisa komen di bawah sih banyak tempat makan minum bakal ngaruh ke tingkat kelamaan dia habis gak oh gue lupa ngasih makan ikan yang mahal ini sebentar ya ikan baru ini gue lupa kasih makan oke please beli ikan mahal beli burung oke kita punya seribu doros dolar belum cukup untuk beli semuanya ya yang gue butuhkan tadi gue beli apa aja ya kita cek lagi guys aha sisa barang yang kita beli untuk eee hamster kita bakal taruh disini jadi bakal muncul ya ini ya eee bagiannya hamster ya rodent cage ini kalian bisa liat feeder boxnya oke kemudian hamster footnya kita letakin juga disini timah misalnya gue bakal letakin disono nanti kalau kita ada punya hamster oke selain ini kita beli hamster dan akhirnya kita bakal punya hamster cepet ya progresnya lumayan cepet sih temen temen menurut gue ya tapi ya mau dimaklumin kalau mungkin masih ada yang ngerasa kurang cepet bang karena level kita juga lama naiknya nah di level 7 kita bakal punya rabbit temen temen dan kita punya ikan baru banyak nih level 6 oh level 6 ya level 6 banyak ikan baru guys level 6 banyak ikan baru level 7 ada hamster baru oke 500 dolar hore 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 oke cukup ya uang kita ada 2000 dolar dengan uang ini baju bakal beli hamster ini bakal jadi hamster pertama kita di 10 aja dulu oh kita bisa ngeliat ya 1 kandang muat berapa guys 1 kandang muat 12 oke 1 kandang muat 12 rata 1 kandang muat 12 berarti retina 12 jantan 12 retina 12 jantan 12 gak cukup sih uangnya 2.600 1 pelanggan lagi nih 1 pelanggan lagi ya ini dengan catatan bang aja belum nyetok yang lain-lain loh temen temen ya jadi gua harus hati-hati nih karena sangkar burung yang gede udah sisa 1 aquarium udah habis yang bagian kanan ya kemudian ikan-ikan aman gak stoknya ikan ini habis nih acei acei pejantan kita bakal masukin acei pejantan ya acei pejantan habis juga stoknya nah ntar harus beli lagi nih retinanya kita masukin jadi gua harus selalu nyetok dengan ya kalau ada uang lebih kita bakal nyetok acei-nya sekalian oke ada pelanggan baru satu lagi sisa uangnya kita beli ikan acei itu ya bener-bener berjuangan ya ini gua harus main off air sih beberapa hari lagi untuk ngumpulin uang supaya next episode itu kita bisa ada spesies baru juga temen-temen ya dan kita bisa mengembangkan bisnis kita jadi lebih ini cepet lagi nih ah dia beli sangkar yang gede nih sangkar yang gede gua habis guys nah kan habis kan kita liat dulu shop kita 2.600 dolar ada sisa duit ya kita beli acei pejantan 30 cukup ya nah sisa uangnya nanti kita bakal gunakan untuk beli sangkar gede burung burung aman ikan aman tinggal hamster nih belum ada yang beli hamster ya karena belum ada hamsternya maaf nih hidung gua gatuh seru ya oke banget aja ngeliat target next episode ya jadi setiap gua abis konten tuh gua mikir next episode masih ngapain ya kita bakal beli ini sih hewan spesies baru khususnya ikan ini ada banyak ya level 6 itu ikan banyak spesies baru ada spesies ikan air laut bahkan kalo untuk burung level 9 baru ada spesies baru nah ini nih cementer ini level 9 ya level 9 kita baru dapet jenis hewan baru jadi gua gak bakal ngejar level 9 dulu gua ngejar level 8 dulu lah minimal di episode kali ini kita mengakhiri bentar lagi sampe level 5 setengah sebelum next episode gua bakal main sampe minimal level 6 dan ngumpulin uang dulu supaya temen temen bisa ngeliat progressnya ya bisa gak sih gua bisa masukin gak bisa atas pejantan bawah betina oke kita bakal masukin maaf otak gua yang kiri yang mahal yang kanan yang murah gitu ya gampangnya cainis yang mahal ini yang murah murah di atas kenapa gak digabung bang kita bukan mau breeding ya kita mau jualan guys jadi jantan sama betina kita bisain aja oke ini ikan mahal nih kita liat berapa harganya 600 dolar lumayan guys 600 dolar lumayan lumayan 200 dolar oke gua rasa pendapatan kita di hari ini lebih gede dari kemarin sih kayaknya cukup signifikan ya 3800 kemarin 8000 gua belum tau sih segede apa dampaknya tapi kayaknya bakal aja bakal mengakhiri episode kali ini sampai disini kita udah berhasil mendekorasi ikan kita menjadi begitu indah nambah ikan baru dan aquarium besar menambah hamster dan juga kita nambahin parrot eh bukan parrot si love bird ya untuk setok barang semua terjaga kecuali makanan hamster kita belum ngasih makan tadi untung aja gua kepikiran kita belum bisa ngerekrut karyawan karena uang bang aja masih terbatas harapan gua episode kedepannya kita udah bisa rekrut karyawan ya sehingga gua gak usah ngehandle ngasih makan hewan kemudian bersih-bersih aquarium jadi gua ngurus stok doang dan sebelum next episode bang aja bakal membongkar ini semua gua ganti dengan yang ukurannya gede jadi yep semoga itu bakal jadi kejutan buat temen-temen semua ya sekian aja untuk video kali ini gua bakal main lagi kemudian nanti gua bakal bikin konten lagi setelah udah cukup persiapannya sampai jumpa lagi di video berikutnya jangan lupa di like temen-temen ya tadaa tadaa